Kue Tradisional Dari Singkong Untuk wanita milenial saat ini Jangan kalah ya Untuk bisa membuat kue tradisional Mau tau gimana cara buatnya Saksikan terus ya Video aku ini sampai dengan selesai Tapi sebelumnya Yang belum tekan tanda subscribe Tekan tanda subscribe dan tanda loncengnya ya Bahan-bahan Disini aku pakai Satu bungkus agar-agar putih Satu sendok teh garam Setengah butir kelapa parut setengah tua Delapan buah nangka matang Tiga ratus gram gula merah Dan lima ratus gram singkong parut Pertama Singkong parutnya akan aku peras terlebih dahulu Menggunakan kain bersih seperti ini Untuk memeras singkong parutnya Jangan terlalu kering ya Kadar air yang ada di dalam singkong parutnya Singkong parut yang sudah aku peras tadi Aku tambahkan dengan garam Kelapa parut Kelapa parut Aduk merata Singkong parut dan Kelapa parutnya Setelah itu Aku tambahkan dengan gula merah Disini aku menggunakan gula aren ya bun Agar lebih enak Tapi bunda di rumah jika tidak ada gula aren Bisa menggunakan gula merah ya Kemudian aku tambahkan dengan agar-agar putih Aduk kembali sampai benar-benar merata ya Agar mudah dan cepat Mengaduknya disini aku menggunakan tangan saja ya Tangan aku disini sudah benar-benar bersih ya Aduk semua bahannya sampai benar-benar merata ya Kemudian aku tambahkan nangka yang sudah aku potong-potong dadu kecil seperti ini ya Aduk sampai benar-benar merata ya dengan adonannya Ini aku menggunakan daun pisang seperti ini Yang sudah aku garang di atas kompor Agar tidak mudah robek ya saat melipatnya Kemudian langsung saja aku isi adonannya Sebanyak 2,5 sendok makan Lalu aku lipat seperti ini Hanya digulungkan saja ya Sambil dirapikan Digulung memanjang seperti ini ya bunda Kemudian aku lipat sisi kanan dan sisi kirinya ya Seperti ini Mudah banget kan Lalu sisihkan ya Lakukan sampai dengan selesai ya Untuk pembungkusannya Sampai adonannya habis Jika sudah selesai semua Kemudian disini akan aku kukus Kukusannya tidak usah kita panaskan terlebih dahulu ya Langsung saja aku letakkan ke dalam kukusannya seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian tutup dan kukus selama 30 menit ya Setelah 30 menit ini sudah matang kue lemetnya Kita lihat ya Kemudian angkat satu persatu kuenya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kue lemet singkong nangka ini Cukup banyak ya hasilnya Dan ini sudah siap untuk disajikan Kue lemet singkong nangka ini mudah banget ya Cara buatnya Dan sekarang akan aku coba terlebih dahulu ya Kuenya Kue lemet singkong nangka ini rasanya enak banget Rasa manisnya legit Dan ada guri-gurinya dari kelapa parutnya ya Apalagi ada rasa nangka-nangkanya pas digigit Hmm enak banget loh Mudah kan cara membuatnya? Kue legend ini selain enak Mudah buatnya dan pastinya bahan-bahannya ekonomis ya Jangan lupa untuk dicobain di rumah ya Selamat mencoba dan semoga bermanfaat ya video aku ini Terima kasih sudah menonton video aku ini Sampai dengan selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh